Dalam dua pekan terakhir, kepolisian sektor Pontianak Utara mengungkap setidaknya tiga kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari pengungkapan tersebut, para tersangka diketahui mengincar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Setelah mengintai sepeda motor korban, tersangka kemudian memastikan motor tersebut tidak dikunci stang, lalu motor tersebut dibawa tersangka dengan didorong. Polisi pun mengimbah warga agar tidak lengah dan selalu mengunci stang saat memakirkan motor. Sebab sebagian kasus curanmor terjadi di tempat umum dan keramaian seperti pasar dan tempat ibadah. Di Pontianak Utara dalam minggu terakhir ini, tiga LP pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap. Tiga-tiganya bisa dapat diungkap. Yang pertama yaitu TKP Masjid Baitur Rahman, Batu Layang. Itu pelakunya tersendiri, sudah diungkap. Kemudian dua LP di Pasar Puring dan Jalan Paripekong dapat kita ungkap semuanya. Ada tersangkanya dan ada BB-nya semua. Itu modusnya sama Pak? Modusnya sama, motor tidak diunci stang.